Bab 866, Pesan Jasmine, bagian 2, Yun Che dengan cepat mengumpulkan energinya, menemukan fragmen ingatan yang ditinggalkan Jasmine di lautan kesadarannya, dan menyentuhnya dengan ringan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari lubuk hati dan jiwanya, Yun Che, dua kata pendek itu, tanpa emosi, membuat seluruh tubuh Yun Che mati rasa, dan rongga matanya langsung menjadi hangat. Jiwa yang telah digali ke dalam lubang juga dipenuhi dengan sesuatu yang hangat, karena, ini adalah suara Jasmine, selama 7 tahun terakhir, ini adalah yang paling banyak dia dengar setiap hari. Sepanjang hidupnya, bahkan dalam 2 masa hidupnya, suara yang paling sering dia dengar pastilah suara Jasmine. Sekarang, setelah hanya 3 bulan yang singkat, dia mendengar suara Jasmine lagi, dan jiwanya berdenyut begitu kuat sehingga terasa seperti seumur hidup yang lalu. Kali ini kita berpisah, tidak ada waktu untuk bertemu lagi. Kamu dan aku telah bersama selama 7 tahun, kamu menyelamatkan hidupku, dan aku menjadi hidupmu. Sekarang kita telah berpisah, keluhan dan keluhan diselesaikan, dan persahabatan diputuskan. Setelah hari ini, aku bukan lagi tuanmu, kamu tidak perlu memikirkanku lagi, bahkan jika aku tidak pernah muncul, aku akan tetap sama. Suara Jasmine dingin dan tidak berperasaan, seperti kata-kata yang dia ucapkan padanya ketika dia pergi hari itu, aku meninggalkan fragment ingatan ini karena beberapa kata sulit diucapkan padamu. Ada dua hal, aku berbohong padamu, pertama, apa yang saya katakan bukanlah nama asli saya. Saya awalnya adalah putri tertua dari Star God Realm, dan, Jasmine, bukanlah nama saya, tetapi gelar saya, Yunce, Jasmine, hanyalah gelar putrinya, bukan nama depannya. Tapi kata-katanya berakhir di sini, dan dia tidak menyebutkan nama aslinya di sini, tapi ini tidak penting bagi Yunce. Karena apapun nama aslinya, dia adalah Jasmine. Kedua, suara Jasmine berhenti lama di sini, dan sepertinya dengan cara ini, dia masih kesulitan mengekspresikan dirinya, ini tentang Chuyue Chan. Hati Yunce tiba-tiba menegang, pada hari itu, aku akan benar-benar menyingkirkan racun iblis. Aku akan mencari lokasi Chuyue Chan di Profound Sky Continent seperti yang dijanjikan di awal, ada begitu banyak makhluk hidup di Profound Sky Continent, bahkan dengan kekuatanku, sangat tidak mungkin untuk menemukan semua makhluk hidup, tapi cukup untuk menemukan semua aura di atas Emperor Profound Realm, tempat untuk Chuyue Chan. Suara Jasmine sangat tenang, tapi kecepatan bicaranya jelas lebih lambat dari biasanya, tapi hati Yunce tenggelam dengan hebat, dan perasaan sedingin es. Sampai mati lemas menyebar di dadanya, dan hari itu, apa yang dikatakan Jasmine kepadanya adalah, meskipun semua racun iblis telah dimonikan, kekuatan tubuh jiwa tidak cukup untuk menemukan Chuyue Chan di tempat seperti Profound Sky Continent. Tetapi seseorang harus menunggu sampai tubuh dibangun kembali, Chuyue Chan adalah perhatian dan rasa sakit terbesarmu. Setelah memikirkannya, aku memilih untuk berbohong padamu, setelah saya membentuk kembali tubuh saya, meskipun saya tidak memiliki harapan, saya masih mencari aura Chuyue Chan lagi. Kali ini, ruang lingkup pencarian aura saya tidak hanya dari Emperor Profound Realm, tetapi juga dari Sky Profound. Realm dan Earth Profound Realm Tapi aku masih belum menemukan aura Chuyue Chan, meskipun Chuyue Chan menghapus seni yang mendalam saat itu, kekuatannya yang mendalam di Emperor Profound Realm masih ada. Meskipun kekuatannya yang mendalam tidak hanya gagal meningkat. Tetapi telah anjlok dalam beberapa tahun terakhir, tidak mungkin baginya untuk melampaui alam besar, kecuali seseorang menghapuskan kekuatannya yang dalam. Kekuatan, jadi, dia sudah mati, atau kekuatannya yang dalam telah dilumpuhkan. Dengan penampilannya, jika kekuatannya yang dalam dilumpuhkan oleh seseorang, konsekuensinya akan lebih tragis daripada kematian. Dengan temperamen Chuyue Chan, dia pasti akan bunuh diri. Yun Che, kamu tahu hasil ini, kamu akan sedih. Tapi ingat, hasil ini bukan salahmu. Kamu memiliki kerabat yang terhubung dengan darahmu, teman yang telah bertukar hidup dan mati, dan banyak wanita. Itu menyakitkan semua orang. Kamu boleh sedih selama tiga hari. Tapi setelah tiga hari, kamu akan melupakannya, seolah-olah tidak pernah ada Chuyue Chan, dan aku tidak pernah ada. Semua suara memori dalam fragment dilepaskan, dan suara jasmine berhenti. Ledakan, Yun Che sepertinya telah kehabisan tenaga, tubuhnya lemas, dan bagian belakang kepalanya terbanting ke dinding. Dengan mata terpejam, wajahnya gemetar dan terpelintir kesakitan, telapak tangannya dengan kuat digenggam di dada, dan dengan suara robekan otot, lima jari tenggelam dalam ke. Dalam daging, meneteskan noda darah merah, tapi dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali, karena kesadaran dan jiwanya telah sepenuhnya ditelan oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Ini tidak. Benar-benar, tidak benar-benar, tubuhnya gemetar sampai kejang-kejang, dan napasnya benar-benar kacau, dengan keras menyentuh luka dalam yang telah sembuh secara alami. Tubuhnya miring, dan dia jatuh dari tempat tidur. Ledakan. Ledakan. Ada ketukan ringan di pintu di luar, diikuti oleh suara Changyu. Suamiku, bolehkah aku masuk? Changyu berdiri diam di depan pintu, memegang semangkuk bubur gula yang baru saja dimasak. Setelah dia mengetuk pintu, dia tidak mendapat jawaban. Dia mengangkat tangannya lagi, tetapi berhenti di udara. Setelah ragu-ragu, dia akhirnya menurunkan tangannya, berbalik, dan bersiap untuk pergi dengan ringan, tapi begitu dia mengambil dua langkah. Rasa tidak nyaman yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berbalik dengan cepat, dan mendorong membuka pintu. Adegan di depannya membuatnya tinggal di sana untuk sementara waktu, noda darah merah menyebar dari bawah tempat tidur ke dinding. Yunce meringkuk di sudut dinding, dengan kepala terkubur di antara kedua lututnya, tangan kanannya mencengkeram dadanya, kelima jarinya menggali ke dalam dagingnya, meneteskan darah, aura keputusasaan yang suram memancar dari seluruh tubuhnya, suami. Suami, wajah Changyu menjadi pucat, dan bubur gula jatuh ke tanah. Dia berteriak dan bergegas ke depan, memeluk Yunce dengan erat, dan menangis begitu dia membuka mulutnya, suami. Suami, ada apa denganmu? Jangan takut? Aku, suami. Suara Changyu membangunkan jiwa yang tenggelam dalam jurang rasa sakit, dan dia perlahan mengangkat kepalanya, sudut mulut, hidung, mata, telinga, ketujuh lubangnya berlumuran darah, UR. Dia menggerakkan bibirnya, dan suaranya yang kering dipenuhi dengan rasa sakit yang dalam, suami, kamu, apa-apaan. Changyu sangat ketakutan sehingga dia hampir menangis, aku, aku, aku akan menelepon orang tuaku, memegang Changyu dengan satu tangan, Yunce perlahan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, biarkan aku memelukmu sebentar, oke, dia memeluk Changyu, dan menyandarkan kepalanya ke dadanya. Awalnya dia memeluknya dengan sangat ringan, tetapi tanpa sadar, dia memeluknya semakin erat, seperti bayi yang kehilangan rasa amannya, merasakan bahwa aura Yunce yang tidak teratur tampaknya sedikit tenang, hati Changyu yang panik sedikit meredah, dia mendekatkan tubuhnya yang lembut dan lembut ke arahnya, meletakkan tangan kecilnya di punggungnya, dan memeluknya dengan lembut. Dalam pelukan mereka yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu meringkuk di dadanya, dan itu selalu menjadi momen. Paling membahagiakan dan paling memuaskan dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, Yunce berbaring di dadanya, rapuh seperti anak yang terluka, suamiku, apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Changyu berbisik pelan, bahkan jika kamu kehilangan segalanya, kamu tidak akan pernah kehilangan aku. Yunce memeluk Changyu lebih erat lagi, di aula keluarga Yun, Emu Yurou sedang berbicara dengan Feng Shui R. Dari segi penampilan, Emu Yurou selalu yakin bahwa permaisuri setan kecil adalah wanita paling sempurna di dunia ini, dan tidak mungkin ada orang yang membandingkannya dengan dia. Melihat Feng Shui R sekarang, sebagai seorang wanita, dia merasa seolah-olah sedang kesurupan. Dan tidak hanya itu, bahkan kekuatannya yang dalam tidak kalah dengan permaisuri setan kecil, dan yang paling penting adalah kasih sayangnya yang dalam pada Yunce. Meskipun itu baru pertama kali mereka bertemu hari ini, dia sangat menyukai Feng Shui R sehingga bisa digambarkan seperti itu, dan dia memegang tangannya dari awal sampai akhir dan tidak pernah melepaskannya, mengikuti embusan angin sedingin es. Murong Qian Shui dan Chu Yueli masuk, membungkuk kepada Emu Yurou, dan berkata, Nyonya Yun, ku dengar Tuan Istana telah kembali, aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja, dan menyapa, Tuan Paman Murong, Paman Chu, jangan khawatir, kakak Yun baik. Baik saja dan sedang beristirahat sekarang. Luka-lukanya akan pulih dalam beberapa hari, Feng Shui R menghibur dengan senyuman, itu bagus. Murong Qian Shui dan Chu Yueli menghela nafas lega, dan kekhawatiran Bing Yan akhirnya sedikit memudar. Emu Yurou menatap mereka, dan tersenyum lembut, kamu bosan dengan CR, kamu meninggalkan tanah leluhurmu dan datang ke tempat aneh ini, tapi kamu masih sangat peduli padanya. CR bisa diperlakukan seperti ini olehmu. Kekayaannya yang besar, kata-kata Emu Yurou membuat kedua gadis itu sedikit panik, Chu Yueli berkata, Nyonya Yun tidak boleh mengatakan itu. Master Asgard telah menyelamatkan Frozen Cloud Asgard kita. Jika tidak ada Asgard Master, tidak akan ada Frozen Cloud Asgard di sini. Dunia, itu benar. Murong Qian Sui sedikit menganggupkan kepalanya, Master Asgard telah beberapa kali menyelamatkan Frozen Cloud Asgard kita dari situasi putus asa, dan telah memberi kita semua rahmat untuk membangun kembali. Tanpa Master Asgard, semua saudari dan murid kita akan telah meninggal benua langit yang mendalam. Dan saat itu, kami tidak melindungi anak-anak kakak perempuan senior, Tuan Istana dan kakak perempuan senior dengan baik, tetapi Tuan Istana membalas kami dengan kebaikan. Kami tidak akan pernah bisa membalas budi dari Tuan Istana. Suara Murong Qian Sui berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Karena ketika dia melihat wajah tersenyum M.Yu Yurou tiba-tiba menjadi kaku, matanya membeku di sana. M.Yu Yurou mendukung kursinya, berdiri perlahan, dan menatap kosong ke arah Murong Qian Sui. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan, anak CR, Murong Qian Sui dan Chu Yueli tercengang oleh reaksi M.Yu Yurou pada saat yang sama, Nyonya Yun. Masalah ini, bukankah Nyonya Istana memberitahumu tentang itu? Apakah ini benar-benar anak CR? CR, dia punya anak? M.Yu Yurou menjadi gelisah. Dia melangkah maju dan meraih lengan Murong Qian Sui, dan bertanya dengan penuh semangat, mengapa CR tidak pernah melakukannya? Kamu tidak menyebutkannya? Apa artinya kamu tidak melindunginya? Siapa kakak perempuanmu? Apa yang terjadi? Di Bir Murong Qian Sui terbuka, dia menyadari bahwa dia telah menyebabkan malapetaka dan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, menghadapi tatapan tulus M.Yu Yurou, dia sudah tidak bisa keluar dari jalan. Dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan memberitahu M.Yu Yurou kisah Chu Yue Chan saat itu. M.Yu Yurou duduk kembali perlahan, matanya berkaca-kaca, dan dia tidak pulih untuk waktu yang lama. Nyonya Yun, jangan khawatir. Bahkan jika kakak senior tidak memiliki seni yang mendalam, tidak ada yang bisa menggertaknya di Bluin Nathion. Dia adalah orang yang beruntung, dan dia pasti tinggal di tempat di mana tidak ada orang luar yang akan mengganggunya. Sesuatu akan terjadi. Murong Qian Sui terhibur, Chu Yue Li menggigit bibirnya dengan erat, matanya sedikit bingung, enam tahun yang lalu. M.Yu Yurou bergumam dengan bingung, sudah enam tahun, anak itu sudah berumur lima tahun, itu anak CR. Bibi, kamu tidak perlu khawatir, Feng Sui R dengan lembut menghibur. Kakak Yun pasti akan menemukan, ah, kakak Yun, Yun Che masuk dari pintu, di sampingnya ada Chang Yu yang memegangi lengannya, Tuan Istana. Murong Qian Sui dan Chu Yue Li bergegas maju. Murong Qian Sui berkata dengan cemas, Tuan Istana, saya, Paman, tidak apa-apa. Wajah Yun Che memucat, tetapi senyumnya masih lembut, aku baru saja mendengar sesuatu di luar. Aku tidak pernah tahu bagaimana memberitahu orangtuaku tentang masalah ini, dan Paman membantuku menceritakannya, pada sebaliknya, itu membuat saya khawatir, CR. M.Yu Yurou berdiri dan berjalan ke sisinya, dengan air mata berlinang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun ibu belum pernah bertemu wanita bernama Chu Yue Chan itu. Dia rela mengorbankan dirinya untukmu. Xuan Gong mengkhianati gurunya, menghancurkan separuh reputasi hidupnya, dan menukar separuh hidupnya dengan kesepian. Kamu harus menemukannya, dalam hidup ini, kamu tidak boleh mengecewakannya. Yun Che mengangkat kepalanya, ribuan emosi mengalir di hatinya. Saat dia hendak menjawab, suara langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar, ledakan, ibu. Xiao Yun bergegas masuk dengan tidak sabar, tersandung dan terhuyung-huyung, dan sebelum dia punya waktu untuk berdiri diam, dia berteriak dengan panik, ibu. Cepat. Kakak ketujuh. Kakak ketujuh dia. Bab 867, Putra Xiao Yun, bagian 1, apa yang terjadi dengan ketujuh? Dia, dia sepertinya. Xiao Yun kehabisan nafas, sepertinya dia akan melahirkan, ah. Seru M.U. mendorong Xiao Yun pergi, dan berlari keluar seperti angin. Xiao Yun juga buru-buru mengikuti di belakang, tanpa sempat menyapa Yun Che dan Chang Yu. Suamiku, ayo pergi dan lihat juga, kata Chang Yu dengan lembut. Dia menenangkan kesedihan Yun Che dan mengenakan pakaian baru, meskipun dia terlihat kembali normal di permukaan. Dia masih merasakan tekanan yang sangat berat di hati Yun Che. Mereka semua telah menantikan kelahiran Xiao Yun dan anak ketujuh di bawah surga, dan dia berharap bahwa kedatangan kehidupan kecil ini akan menghilangkan kesuraman yang berat di hati Yun Che. Keluarga Yun yang sudah sibuk tiba-tiba menjadi lebih ribut, Yun King Hong, yang berada di luar, bergegas kembali, dan Tian Xia Xiong Tu, yang hendak pergi ke utara kota untuk memerintahkan reorganisasi formasi pertahanan, segera membakar pantatnya seperti api setelah menerima berita meninggalkan semua orang dan berlari menuju keluarga Yun, ketika Yun Che, Chang Yu, dan Feng Shui Er tiba bersama, halaman tempat tinggal Xiao Yun dan nomor tujuh di bawah langit sedang terburu-buru, pintu yang tertutup terus mengeluarkan suara bercampur ketegangan, dan dari waktu ke waktu, nomor tujuh di bawah surga merintih kesakitan, kakak. Melihat Yun Che datang, Xiao Yun yang menunggu di luar buru-buru menyapanya. Wajahnya memerah dan dia gugup dan bingung, Xiao Yun, selamat, kamu akan segera menjadi seorang ayah. Chang Yu tersenyum, Hei, aku tidak tahu apakah itu harta, atau harta. Feng Shui Er berkata dengan penuh harapan, Hei, Hei. Xiao Yun bersemangat dan gugup pada saat bersamaan, di gerbang halaman, Xiao Ling Si dan Xiao Lai bergegas masuk. Melihat Yun Che, Xiao Ling Si menjerit rendah, dan bergegas maju dengan cepat, Che kecil, kamu, kamu baik-baik saja, tentu saja aku baik-baik saja. Apa menurutmu aku dalam masalah sekarang? Kata Yun Che dengan senyum santai. Dia datang ke sisi Xiao Lai, dia berkata dengan prihatin, kakek, saya belum sempat menyapa Anda setelah putra saya kembali. Apakah Anda masih terbiasa tinggal di sini? Oke, aku baik-baik saja di sini. Xiao Lai sedikit mengangguk. Melihat Yun Che terlihat seperti biasa, dia tampak baik-baik saja. Sebuah batu berat jatuh dari hatinya, dan ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Dia menghela nafas, dalam berdua langit yang mendalam, saya juga telah mendengar desas-desus tentang alam iblis ilusi beberapa kali. Alam iblis ilusi dalam rumor tersebut penuh dengan setan yang tidak memiliki sifat manusia dan memiliki sifat iblis yang kejam. Sayangnya, tampaknya hal-hal di dunia ini harus dipercaya. Ada terlalu banyak. Terlalu banyak orang yang terpaksa menjalani hidup mereka dalam penipuan yang diciptakan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Ah, suara dari ruangan tiba-tiba berubah dari erangan yang menyakitkan menjadi jeritan melengking, dan suara dokter menjadi lebih tergesa-gesa. Itu benar-benar sakit, kata Xiao Lingxi dengan gugup. Saudari ketujuh, kamu pasti baik-baik saja. Wajah Xiao Yun penuh dengan kesusahan, dia berdiri dengan gelisah, matanya tertuju pada pintu, dan dia terus melantunkan mantra. Kakek, kamu baru berusia awal enam puluhan tahun ini, tapi kamu akan segera menjadi kakek buyut, kata Chang Yu sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Yunce tiba-tiba berkata sambil bercanda, selamat untuk bibi kecil juga, dia akan segera menjadi nenek. Xiao Lingxi membuka bibirnya, dan kemudian menjadi marah, aku, aku, aku tidak ingin menjadi nenek, aku masih seorang gadis yang belum menikah. Aku tidak mau jadi nenek, jangan, hahaha. Xiao Lai tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Xiao Lingxi dalam-dalam, dan berkata dengan penuh arti, Lingxi, kamu tidak muda lagi. Ini memang waktunya untuk memikirkan urusan seumur hidup, aku. Xiao Lingxi panik, dan dia diam-diam melirik Yunce. Aku tidak menginginkannya, bergemuruh, dengan suara badai yang menggelegar, ambition Underhaven bergegas turun dengan cemas, dan Yun Kinghong juga ikut bersamanya, diikuti oleh six Underhaven bersaudara yang berkeringat deras, begitu ambisi dunia jatuh ke tanah. Dia merong dengan tidak sabar, Kibao, bagaimana kabar Kibao sekarang? Yun Kinghong menepuk bahunya, kakak Tian Xia. Jangan khawatir, ketujuh bukanlah keluarga putri biasa, itu pasti berjalan dengan baik. Pertama-tama Anda harus memikirkan hadiah apa yang harus disiapkan untuk cucu atau cucu Anda, ya, itu benar, itu benar. Tian Xia Xiongtu mengangguk seperti ayam mematuk nasi, menggosok kedua telapak tangannya, dan kemudian berteriak di pintu yang tertutup, Kibao, baiklah, ayah ada di luar, melahirkan cicit untuk ayah, dan ayah akan menjanjikan apapun yang kamu minta, ah, yang menjawabnya adalah jeritan panjang nomor tujuh di bawah langit, dan setiap orang yang mendengarnya merasa tegang. Senior Underhaven, jangan bicara dengannya untuk saat ini, agar tidak mengalihkan perhatiannya, kata Yun Che, ah, baik. Tian Xia Xiongtu segera menghentikan suaranya, dan kemudian dengan hati-hati memperingatkan ke enam putranya, jika kamu mendengarku, tutup mulut, dan tidak ada yang boleh membuat keributan. Alice Yun Che berkedut, dan dia melihat ke arah pintu dengan ekspresi yang sedikit serius, suamiku, ada apa? Menyadari perubahan ekspresinya, Chang Yu bertanya dengan lembut, Yun Che menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa, aku harus berpikir berlebihan. Saudari ketujuh adalah putri dari klan elf, dan dengan restu dari kekuatan alam, semuanya akan berjalan lancar. Sementara kelompok itu menunggu dengan penuh semangat dan cemas, waktu berlalu dengan lambat. Gerakan di dalam ruangan terus menjadi semakin intens, rintihan menyakitkan nomor tujuh di bawah langit terus terdengar, dan sepertinya semakin menyedihkan. Ketujuh, jangan gugup, rilekskan tubuhmu, berolahragalah dengan hati-hati. Ini adalah suara MU Yurou, Ibu, aku, aku merasa sangat tidak nyaman, sangat menyakitkan. Suara nomor tujuh di bawah langit dipenuhi rasa sakit yang dalam. Putri peri yang tumbuh dalam cinta ini tidak pernah mengalami rasa sakit yang begitu besar, tidak apa-apa, ini akan segera baik-baik saja. MU Yurou terus menghiburnya, dan suaranya sudah mulai bergetar. Setengah jam berlalu, satu jam penuh telah berlalu, jeritan nomor tujuh di bawah surga berlanjut, dan suaranya benar-benar serak. Nafas berat dari dokter kekaisaran dapat terdengar jelas dari ruangan. Ada kepanikan yang jelas dalam suara nafas ini, antisipasi, kegembiraan dan kegembiraan awal telah lama memudar menjadi ketegangan dan kecemasan selama penantian panjang ini. Xiao Yun mondar mandir, dengan tangan mencengkeram kulit kepalanya di waktu lain, merobek dadanya di waktu lain, seluruh tubuhnya meneteskan keringat, dan dia bergumam dengan kacau, semuanya akan baik-baik saja, agar baik-baik saja, wajah Yun King Hong dan Tian Xia Xiongtu juga menjadi sedikit jelek. Mereka mencoba yang terbaik untuk menahan pikiran sial mereka, tetapi perasaan tidak nyaman telah menyebar di dada mereka, membuat hati mereka berkedut hebat. Suami? Melihat ekspresi Yun Che yang sangat berat, Chang Yu berbisik cemas. Yun Che menarik nafas dalam-dalam, itu tidak benar, itu terlalu salah. Jika itu adalah wanita biasa, dari keadaan melahirkan hingga kelahiran bayi, itu normal selama satu jam, atau bahkan beberapa jam. Tapi nomor tujuh di bawah langit sama sekali bukan wanita biasa. Dia memiliki basis kultivasi dari alam mendalam tiran, dan kekuatan mendalam yang dia kembangkan adalah kekuatan alam yang paling murni dan paling murni, dan dia memiliki fisik yang jauh melampaui jangkauan orang biasa. Proses persalinannya seharusnya sangat sederhana. Dan halus, dan selama dia bersedia, bahkan tanpa penderitaan, namun, satu jam penuh telah berlalu, dan dia berteriak kesakitan, pada akhirnya, itu bahkan lebih melengking dari suara wanita biasa. Yun Che ingin secara pribadi mengkonfirmasi status nomor tujuh di bawah langit beberapa kali, tapi dia menahan diri lagi dan lagi. Sekarang, dia akhirnya tidak tahan lagi, dan meraih Xiao Yun. Xiao Yun, Masuk dan tutupi saudari ketujuh dengan selimut segera, dia terlihat sedikit tidak normal, aku harus pergi dan melihatnya sendiri. Xiao Yun, yang bingung harus berbuat apa, seluruh tubuhnya gemetar, dan sebelum dia sempat memikirkannya. Dia mengangguk dengan cepat dan terhuyung ke depan. Tapi dia baru saja berlari beberapa langkah ketika nomor tujuh di bawah surga menjerit kesakitan, diikuti oleh suara gembira MU Yurou, Keluar. Keluar, langkah kaki Xiao Yun berhenti, dan semua orang yang tenggelam dalam ketegangan juga mendengar suara perih, terutama Xiao Lai dan Tian Xia Xiong Tu, air mata memenuhi mata mereka pada saat kegembiraan, dan langkah mereka tanpa sadar bergerak maju, tapi keterkejutan mereka tidak berlangsung lama, dan semua ekspresi terpaku pada wajah mereka, sebab, tidak ada tangisan bayi di kamar itu, bahkan seluruh ruangan menjadi sunyi senyap, dan tidak ada sorak-sorai gembira. Anakku, biarkan. Aku melihat anakku. Teriak nomor tujuh di bawah langit dengan penuh semangat, Nyonya Yun, Nyonya muda. Ini adalah suara seorang dokter kekaisaran, suaranya bergetar, ini adalah lahir mati, suara gemetar, seperti sambaran dari biru, tanpa ampun meledak di telinga semua orang, Xiao Yun tertegun sejenak, pupilnya melebar sesaat, seluruh tubuhnya bergetar, dan kemudian dia tiba-tiba berteriak, bergegas seperti orang gila, dan dengan kasar membuka pintu, tidak mungkin. Tidak mungkin, suara pintu yang diketuk terbuka mengejutkan para dokter yang sudah ketakutan di dalam. Xiao Yun bergegas masuk dan melihat sekilas bayi mungil yang digendong di lengan MU Yurou. Tali pusar panjang yang belum dipotong masih menempel di tubuhnya. Dan wajah MU Yurou berlinang air mata, Xiao Yun bergegas dengan terhuyung-huyung, dan dengan kasar meraih bayi itu ke dalam pelukannya. Tubuh lembut bayi itu ada di pelukannya, dan gerakannya seketika menjadi lembut. Bayi di pelukannya tidak bergerak, menangis, bernapas, atau bahkan memiliki suhu tubuh yang hangat, malah ada rasa dingin yang membuat Xiao Yun merasa seperti jatuh ke jurang es keputusasaan. Puff, Xiao Yun tiba-tiba berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar kesakitan, nomor tujuh di bawah langit sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat seolah-olah dia baru saja menderita penyakit serius. Dan pupilnya sangat kosong, seolah-olah jiwanya telah ditarik keluar. Suara Xiao Yun yang berlutut di tanah membangunkannya dari mimpi buruk, dia melompat dari tempat tidur dan berteriak dengan nyaring, itu tidak benar, itu tidak benar, anakku, taruh anakku kembalikan padaku, kembalikan padaku, kibao. Xia Tian Xiong tu bergegas mendekat dan memeluknya erat-erat, hatinya sakit seperti pisau, tidak masalah. Tidak masalah. Kamu dan Xiao Yun masih sangat muda, kamu masih bisa dilahirkan kembali. Selama kamu mau, kamu bisa ada banyak, lebih banyak lagi, tidak kamu semua berbohong padaku. Suara nomor tujuh di bawah langit terkoyak, menangis seperti darah yang menangis, elf ini yang sangat kuat dan optimis pada hari kerja. Bahkan dalam menghadapi tentangan dari seluruh keluarga dan ejekan dari dunia, ingin bersama Xiao Yun gadis itu benar-benar hancur saat ini. Anakku, kalian semua berbohong padaku, kembalikan anakku, kembalikan. Ah, Emu Yurou memalingkan wajahnya ke samping, dan jatuh di bahu Yun Qinghong, menangis tak terkendali. Yun Qinghong mengangkat kepalanya, menghela nafas berat, dan dengan erat mengepalkan tangannya. Tubuh Xiao Lai bergetar hebat. Jika bukan karena dukungan samping Xiao Ling Xi, dia pasti sudah pingsan, bagaimana mungkin, seperti ini. Feng Shui Er menutup rapat bibirnya, terisak dengan suara pelan. Chang Yu berbaring di dada Yun Che, bahunya terus bergerak-gerak. Kegembiraan dan kehidupan baru yang dinantikan semua orang, diantar ke dalam mimpi buruk yang suram. Xiao Yun berlutup di tanah, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Nomor tujuh di bawah langit menangis memilukan, hati semua orang tertusuk oleh ribuan anak panah, dan mereka tercekik kesakitan, wajah Yun Che gelap, tapi matanya cukup dingin untuk bangun. Dia datang ke sisi Xiao Yun, dan mengulurkan telapak tangannya ke bayi yang diam dan dingin dipelukannya, bahkan jika itu adalah kelahiran mati. Nomor tujuh di bawah langit seharusnya tidak mengalami kelahiran yang begitu lama dan menyakitkan. Dia harus tahu apa yang salah, jari-jari Yun Che dengan lembut mencubit pergelangan tangan bayi yang ramping dan sedingin es. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh lengannya tertarik seperti sengatan listrik, ini, iblis, mengapa ada energi sihir, bab 868, putra Xiao Yun, bagian 2, Xiao Yun, tenang dulu, Yun Che mendorong bahu Xiao Yun, tapi dia tidak merespon. Yun Che mengangkat alisnya, mengangkat napas, dan meraung. Xiao Yun, kakak ketujuh, jangan menangis, tenang dulu. Anak itu belum mati, dia masih bernafas. Jika kamu tidak tenang, dia akan benar-benar mati sudah. Raungan nyaring Yun Che menghentikan semua tangisan dalam sekejap. Nomor tujuh di bawah langit tertegun, dan Xiao Yun juga melompat dari tanah. Dia memeluk bayi yang kedinginan itu dan berkata dengan bibir gemetar, kakak, Apa yang kamu bicarakan? Apakah yang Anda katakan itu benar? Mata semua orang tertuju pada Yun Che. MU Yuro melangkah maju dengan ganas, dan bertanya dengan penuh semangat, CR, Apa yang kamu katakan? Apakah itu benar? Tapi anak itu, sudah. Tidak ada nafas, dan badannya dingin. Ini hanya bayi, bagaimana bisa hidup? Dia masih memiliki aura kehidupan. Yun Che berkata dengan sungguh-sungguh, hanya saja aura hidupnya dikunci oleh gelombang energi iblis. Seluruh tubuhnya menjadi dingin karena ini? Iblis? Energi iblis? Apa yang terjadi di sini? Tanya Yun King Hong dengan heran, di seluruh dunia, hanya Suanuan Wen Tian yang bisa melepaskan energi jahat semacam ini. Saudari ketujuh, pikirkan baik-baik. Saat bertahan melawan Suanuan Wen Tian, apakah kamu pernah terluka secara langsung oleh energinya yang dalam? Tanya Yun Che. Tidak. Sama sekali tidak. Xiao Yun menjawab dengan terengah-engah, aku menahan saudari ketujuh di belakangku, meskipun energi mendalam Suanuan Wen Tian memecahkan penghalang beberapa kali, baik saudari ketujuh maupun aku tidak terpengaruh. Lulus. Beri aku anak itu. Yun Che mengulurkan tangannya ke Xiao Yun, kakak. Xiao Yun dengan hati-hati meletakkan bayi yang kedinginan itu ke tangan Yun Che, tersedak oleh isak tangis dan berkata, dia, bisakah dia benar-benar diselamatkan? Yun Che tidak menjawab. Dia menutup matanya, dan dalam keheningan yang mematikan, energi yang dalam perlahan mengalir melalui tubuh bayi itu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, energi jahat ini telah menyatu ke dalam darah hidupnya, memang, seharusnya tidak menyerang tubuh baru-baru ini, setidaknya dua atau tiga bulan yang lalu, dua atau tiga bulan. Gumam Xiao Yun Tiba-tiba ada kejutan, ya, itu tiga bulan yang lalu. Kakak ketujuh dan saya sama-sama terjebak oleh energi hitam Suanuan Wentian, mungkinkah, mungkinkah, tiga bulan yang lalu, di wilayah bersalju dengan es yang ekstrim, mereka telah terperangkap di kandang gelap Suanuan Wentian, dan mereka akhirnya diselamatkan karena kebangkitan jiwa Fenjuan yang tiba-tiba. Sangat mungkin. Yun Che mengangguk dengan wajah serius, meskipun saudari ketujuh menghilangkan energi iblis di tubuhnya hari itu, sejumlah kecil energi iblis pasti telah menyerang tubuh janin. Sulit bagi ibu untuk mendeteksi bagian ini, tetapi dapat dideteksi, dan sangat sulit untuk menghilangkannya, Prof. Unfein Yun Che dinonaktifkan saat itu karena ia diserang oleh racun dingin dari Sun Moon di Vinehall ketika ia masih berupa janin. Bayi yang dikandungnya sekarang sangat mirip dengan keadaannya saat itu, hanya saja yang dia miliki saat itu adalah racun, tetapi energi anak ini adalah energi iblis. Meskipun hanya sedikit gumpalan, itu ribuan kali lebih menakutkan daripada racun murni. CR. Yun King Hong mencoba yang terbaik untuk menahan nafas, dan bertanya dengan harapan, apakah benar-benar ada cara untuk menyelamatkannya. Bibir Yun Che bergerak, tapi dia tidak berbicara. Kakak Yun. Nomor tujuh di bawah langit tiba-tiba berjuang di tempat tidur dan ingin berlutut, terisak-isak, tolong selamatkan anakku, kamu adalah dokter jenius paling menakjubkan di dunia, kamu pasti punya jauh, C kecil. Siaolingsi mendukung Siaolai dan menatapnya dengan air mata berlinang, Tuan Muda Yun, selama Anda bisa menyelamatkan anak ini, saya tidak akan cemberut bahkan jika Anda menyuruh saya menjadi lembu atau kuda. Kata Xia Xiongtu bersemangat, Yun Che menggelengkan kepalanya, kamu tidak harus melakukan ini. Anak ini adalah putra dari Siaoyun dan Seven Sister, cucu dari orang tua saya, cicit dari kakek saya, dan putra tiri saya. Selama ada secerca harapan, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Setelah selesai berbicara, dia menggendong bayi itu dan meraih tangan Feng Sui Er. Sui Er, ikut aku, untuk menyelamatkan anak ini, aku harus mengandalkan kekuatanmu, Yun Che menarik Feng Sui Er ke halaman, dan semua orang buru-buru mengikuti di belakang. Berdiri di halaman, Yun Che berkata dengan sungguh-sungguh, energi jahat ini sudah lama berada di dalam tubuh. Jika itu adalah anak lain, dia pasti sudah lama mati. Tapi untungnya, fisik kimei luar biasa, jadi meskipun kelihatannya bahwa hidupnya sudah mati. Darah kehidupannya masih hidup. Masih ada jejak vitalitas. Jika Anda bisa menghilangkan energi jahat dan menghidupkan kembali garis hidupnya, ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Namun, itu hanya mungkin, baik itu Xiao Yun, nomor tujuh di bawah langit, Yun King Hong dan yang lainnya, mereka semua tahu betapa sulitnya untuk menghilangkan energi jahat di tubuh mereka, karena itu hanya bayi, dan itu pasti tidak akan bisa untuk menanggung beban yang sedikit berat sekalipun. Energi yang sangat besar. Begitu energi yang dalam sedikit terlalu kuat, atau ada sedikit penyimpangan dalam penyaluran. Kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal bagi bayi ini yang vitalitasnya awalnya sangat rapuh. Bahkan Yun King Hong dan Tian Xia Xiong Tu, yang merupakan kaisar, tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melakukannya, jika itu racun, atau energi yang sangat dalam lainnya, aku akan lebih yakin. Tapi, energi iblis berbeda. Yun Che menarik napas sedikit, sekarang tidak aktif di tubuh anak, setelah disentuh oleh eksternal kekuatan, itu akan berjuang dan melarikan diri seperti ular berbisa yang telah terbangun. Oleh karena itu, risiko pengusiran sangat tinggi, satu-satunya pilihan adalah memurnikan. Feng Sui Er segera sadar, gunakan api Phoenix, ya? Yun Che mengangguk, Sui Er, api poenismu beberapa kali lebih murni bagiku, jika aku menggunakan api poenismu, kemungkinan besar akan berhasil. Saat berbicara, Yun Che sudah duduk di tanah, meletakkan bayinya di atas lututnya. Ayah, tolong bantu saya membangun penghalang kedap suara dan kedap cahaya. Oke. Sebuah granat melintas di depan Yun King Hong. Dia sangat jelas bahwa dengan mengandalkan metode yang dikatakan Yun Che, seluruh proses harus sangat hati-hati dan tidak boleh ada gangguan perhatian, aku akan membantu. Under Heaven Ambition juga bergegas maju dengan upaya bersama dari kedua kaisar. Penghalang isolasi selebar lebih dari satu kaki mulai terbentuk segera. Saudaraku, semuanya diserahkan padamu. Xiao Yun mengulurkan tangannya seolah meraih sedotan penyelamat, berkata dengan gemetar, ding, dengan suara lembut. Penghalang isolasi benar-benar terbentuk dan hati semua orang tertahan rapat di hati mereka. Tapi setidaknya, suasananya tidak lagi sesedih dan sesuram sebelumnya, tapi dengan secerca harapan, putraku Xiao Ying, kamu adalah roh di langit, kamu harus melindungi anak ini. Xiao Lai menatap langit, bergumam dengan air mata di matanya, dunia di dalam penghalang dipenuhi dengan cahaya putih misterius. Feng Shui Er duduk di depan Yun Che, dan berkata dengan cemas dan serius, kakak Yun, apa yang harus aku lakukan? Sui Er, aku butuh setetes darahmu, kata Yun Che lembut. En. Feng Shui Er mengulurkan jarinya tanpa ragu, setetes darah terbentuk di ujung jarinya, dan kemudian mengikuti petunjuk Yun Che. Meneteskannya ke ujung jari Yun Che. Huh. Dada Yun Che naik turun, dan bahkan sebelum itu dimulai, dahinya sudah tertutup butiran keringat. Karena keberhasilan masalah ini tidak hanya terkait dengan kehidupan bayi yang baru lahir, tetapi juga kebahagiaan Xiao Yun dan istrinya di masa depan, serta harapan kakeknya selama sisa hidupnya, dia tidak yakin, tapi bagaimanapun juga, dia harus memikul tekanan yang luar biasa ini. Nak, kamu memiliki ayah yang lembut, kakek yang saleh, dan kakek buyut yang penyayang. Kamu adalah penerus hidup mereka. Jadi, kamu harus kuat dan jangan tertipu oleh setan belaka. Kalah, berpikir pada dirinya sendiri, jari-jarinya tenggelam dengan cepat, dan menekan setetes darah Feng Shuiar ke jantung bayi itu. Segera, tetesan darah itu seperti air raksa, perlahan-lahan tenggelam ke dalam tubuh mudanya, di bawah bimbingan energi mendalam Yun Che, darah menyebar ke seluruh tubuh bayi sedikit demi sedikit. Baik mutiara racun langit dan api Phoenix memiliki kekuatan pemurnian yang sangat kuat, tetapi kekuatan pemurnian keduanya sangat berbeda. Mutiara racun langit dapat memurnikan benda asing yang kotor seperti racun dan kotoran, sedangkan api Phoenix memurnikan kekuatan negatif, dan dalam hal kekuatan pemurnian, mutiara racun langit secara alami jauh lebih baik daripada api Phoenix yang tidak benar-benar murni. Namun, ia tidak dapat memurnikan energi iblis. Api Phoenix adalah kekuatan jalan ilahi, kekuatan pembakaran sangat menakutkan, bahkan sinar api terkecil. Sama sekali tidak ada kemungkinan bayi yang baru lahir dapat menanggungnya. Oleh karena itu, setiap kali Yunce menyalakan api pemurnian di bagian tertentu tubuhnya di mana energi iblis tetap ada, dia harus secara tidak sengaja menggunakan kekuatan jalan agung Buddha untuk mengisolasinya. Yunce sangat akrab dengan struktur tubuh manusia, dan dia tahu dengan jelas di mana yang lemah dan mematikan berada, di mana energi jahat kemungkinan besar disembunyikan, dan di mana energi yang dalam tidak dapat menyentuh. Segera, dia memastikan semua energi jahat yang tersisa di tubuh bayi. Dan mulai dari bayi sudut mulai dimurnikan sedikit demi sedikit dengan api phoenix, seutas darah phoenix menyentuh energi iblis, dan jejak api phoenix kecil langsung tersulut dengan lemah menggunakan energi iblis sebagai medianya, proses ini sulit dan lambat, dan akan memakan waktu lama, bahkan jika tidak ada kesalahan, kehidupan bayi yang rapuh dapat terputus kapan saja. Dia berpikir untuk menyentikan nafas langit dan bumi terlebih dahulu untuk meningkatkan vitalitasnya, tetapi dia sangat takut hal ini akan langsung memicu kerusuhan energi iblis di tubuhnya dan membunuhnya seketika. Karena itu, ia hanya bisa berharap sisa vitalitas anak ini bisa cukup kuat. Konsumsi energi mendalam Yun Che ini dapat dikatakan sangat kecil. Tetapi konsumsi jiwanya sangat berat. Dia belum pulih dari luka-lukanya, dan dia trauma dengan kata-kata Jasmine, tetapi di hadapan kehidupan kecil yang hanya bisa dia selamatkan, pikiran dan jiwanya dengan cepat menjadi jernih, Feng Shuiar memandangnya diam-diam, awalnya dia penuh kegugupan, tapi lambat laun, tatapannya menjadi tergila-gila. Wajah terfokus itu meninggalkan jejak abadi jauh di dalam hati dan jiwanya, di luar penghalang, semua orang mengangkat hati, menahan nafas, dan menunggu dengan gugup. Tidak lama kemudian, Little Demon Empress tiba setelah mendengar berita tersebut dan menunggu bersama mereka, satu jam berlalu, dua jam berlalu. Tiga jam berlalu, langit mulai berangsur-angsur menjadi gelap, meski penantian itu menyiksa setiap nafas, tidak ada yang tersisa dari awal sampai akhir. Nomor tujuh di bawah langit juga bersikeras untuk bangun dari tempat tidur, dan dengan dukungan Xiao Yun, dia melihat penghalang isolasi tanpa berkedip. Ding, suara lembut datang dari penghalang, dan itu juga menyentuh saraf semua orang. Ping, retakan menyebar di penghalang, dan kemudian, seluruh penghalang benar-benar hancur dari dalam, tersebar menjadi pecahan cahaya misterius, dan sebelum cahaya misterius menghilang, tangisan bayi terdengar di telinga mereka, Yun Che berjalan keluar. Dari suangwang dengan senyum di wajahnya. Menggendong bayi yang menangis di pelukannya. Tidak hanya tangisannya tidak lemah, tetapi juga sangat keras dan jelas, dan itu tidak jujur sama sekali di pelukan Yun Che, anggota tubuhnya yang pendek dan halus berjuang tanpa henti. Semua orang tetap di sana, seolah-olah mereka mendengar suara dari surga, Xiao Yun membuka mulutnya lebar-lebar, mentangkan tangannya dengan gemetar, tetapi kakinya sepertinya dipakukan ke tanah, rongga matanya menjadi benar-benar kabur, seluruh sosok itu sepertinya tiba-tiba jatuh ke alam mimpi ilusi, Xiao Yun, kakak ketujuh. Yun Che menunjukkan senyum lembut di wajahnya yang lelah, untungnya, aku tidak mempermalukan hidupku. Nomor tujuh di bawah langit baru saja terbangun seperti mimpi. Dia berjalan ke depan dengan cepat, dan dengan hati-hati memeluk anak dari lengan Yun Che dengan tangan gemetar. Dia melihat anaknya yang sedang menendang-nendang dan menangis dengan keras. Tanggul itu meledak dalam sekejap, dan dia memeluk putranya yang hilang dengan erat, tidak peduli tentang hal lain, dan menangis, saudari ketujuh. Xiao Yun berdiri di samping nomor tujuh di bawah langit, menatap istri dan putranya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sesuatu yang hangat dan memuaskan yang tak terlukiskan. Dia berbalik, menatap Yun Che, dan berkata dengan suara bergetar, kakak, aku tidak perlu mengucapkan terima kasih, kata Yun Che sambil tersenyum, kami bersaudara, dan putramu adalah putraku. Wajar bagiku untuk menyelamatkan putraku. Hem. Xiao Yun menggigit bibirnya dengan keras untuk menahan diri agar tidak melolong, lalu mengangguk dengan sia-sia, hem, ha 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 ha. Tian sia siung tu berbalik dan tertawa keras. Kabut asli di hatinya dan tekanan berat dari suanyuan yang kian semuanya dihilangkan pada saat ini. Hanya menyisakan kesenangan dan kepuasan tanpa akhir di dadanya, M. Yu Yurou menangis dengan gembira, Yun King Hong melihat kedua putranya berdiri bersama, dengan senyum di wajahnya dan air mata di matanya, dia sekali lagi merasa bahwa langit benar-benar baik padanya. Mata indah Chang Yu telah menatap Yun Che sepanjang waktu, dan perlahan, senyum indah muncul di sudut bibirnya. Dia merasa bahwa senyum Yun Che bukan lagi senyum paksa yang dia miliki sebelumnya, dan kesuraman dan kesuraman yang menyelimuti hatinya banyak menghilang. Sambil menyelamatkan nyawa anak itu, dia juga menyelesaikan penebusan jiwanya sendiri. Bab 869, Penentuan Permaisuri Setan Kecil, Xiao Yun dan nomor tujuh di bawah langit menggendong anak itu di depan Xiao Lai, Kakek, terserah padamu untuk memilih nama untuk anak ini, Xiao Lai mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangan kecil bayi itu. Tetapi dia tidak memeluknya. Khawatir bahwa dia mungkin secara tidak sengaja mengganggu makhluk kecil yang baru saja melarikan diri dari mimpi buruk ini. Dia menahan air matanya dan berkata perlahan, kembali kemudian, saya adalah bayi untuk ayahmu. Saya menamainya Xiao Ying karena saya berharap dia terbang di langit seperti elang dan mendominasi segala arah, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia akan terpisah dari surga dan manusia selamanya. Usia muda, selama pasang surut dan perubahan separuh hidup saya, saya akhirnya melihat dan memahami banyak hal. Anak ini, saya tidak memintanya untuk menjadi terkenal ketika dia besar nanti, tetapi saya hanya memintanya untuk hidup aman dan hidup aman tanpa bencana. Jadi saya menamainya selamanya Yong An. Xiao Yun bergumam, lalu mengangguk dengan sia-sia, oke, ini Yong An. Anakku, apakah kamu mendengar itu? Namamu Yong An. Nomor tujuh di bawah langit memeluk bayi itu dengan erat, dan meskipun dia telah berhenti menangis, air matanya tidak dapat dihentikan apapun yang terjadi. Siao Yong An, nama yang bagus, Yun King Hong berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa jika kamu selamat dari malapetaka, kamu akan mendapat berkah di masa depan. Yong An menghadapi bencana saat lahir, tetapi dia bertahan dengan gigih. Mulai sekarang terus, akan ada berkat yang tak ada habisnya, ya, dia memang ulet. Yun Che mengangguk dengan gembira dan berkata, aku mengharapkan lebih banyak energi iblis untuk menyerang tubuhnya. Selama proses memurnikan energi iblisnya, kekhawatiran terbesarku adalah dia tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Energi iblis benar-benar dimurnikan. Tapi dia luar biasa. Tiga jam, lebih dari dua kali lipat waktu yang saya anggarkan, tapi dia bertahan tanpa keuletan, ini adalah pujian yang tulus untuknya, dan itu masih berasal dari Yun Che. Air mata menggenang di mata Xiao Yun, dan wajah berlumuran air mata nomor tujuh di bawah langit dipenuhi dengan kebanggaan yang mendalam. Dia memeluk anak itu rat-rat, tidak ingin melepaskannya, hahaha. Tian Xia Xiongtu melihat ke langit dan tertawa keras, aku takut dengan suanyuan Wen Tian sebelumnya, dan hatiku bergetar saat memikirkannya. Tapi, bahkan anak yang baru lahir pun bisa mengalahkan kekuatannya. Aku tidak punya alasan untuk takut padanya. Jika dia berani datang lain kali, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membiarkannya datang dan pergi. Hahaha, Saudara Tian Xia benar. Yun King Hong juga tertawa keras, Yong An telah memberi kita contoh yang luar biasa, jadi mengapa suanyuan Wen Tian harus takut? Saudara Tian Xia, Anda tinggal di sini hari ini, kita berdua mari minum, untuk persiapan perang, kita akan membahasnya besok, oke. Tian Xia Xiongtu dengan senang hati setuju, kelahiran kembali Xiao Yongan setelah malapetaka menghapus kebodohan yang menyelimuti keluarga Yun, dan dipenuhi dengan kegembiraan yang begitu hangat hingga hampir mendidih. Bahkan bayangan tebal yang ditinggalkan oleh suanyuan Wen Tian sepertinya telah menghilang. Dan sebagai kepala dari 12 keluarga penjaga, perubahan suasana keluarga Yun juga secara samar menghilangkan kabut dari seluruh Demon Imperial City, hanya saja setelah kehebohan awal, saat mereka tenang, mereka masih harus menghadapi ketakutan besar dari suanyuan Wen Tian, malapetaka yang bisa menyerang kapan saja, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan luka Yun Che sudah sembuh, dan luka Little Demon Empress dan Feng Shui Air juga telah sembuh kurang lebih buntut. Dari Demon Imperial City pada dasarnya selesai. Demon Imperial City, yang dipimpin oleh 12 keluarga, mulai merencanakan krisis yang bisa datang kapan saja. Bayangan menakutkan yang dibawa oleh suanyuan Wen Tian hari itu membuat mereka tidak berani lalai atau lalai sedikitpun, pusat kekuatan dari semua sisi di ilusori Demon Realm menanggapi panggilan tersebut atau secara sukarela berkumpul di Demon Imperial City, bersiap untuk melawan suanyuan Wen Tian bersama. Lagi pula, jika Demon Imperial City dihancurkan, seluruh ilusori Demon Realm juga akan hancur berantakan, tiga tetua agung Yun He, Yun Jiang, dan Yun Xi yang tewas dalam pertempuran pertama melawan suanyuan Wen Tian semuanya telah dimakamkan, dan waktu kultivasi harian serta intensitas murid keluarga Yun berlipat ganda. Setelah kegembiraan yang dibawa oleh kelahiran Xiao Yongan berangsur-rangsur menjadi tenang. Keluarga Yun dan seluruh Demon Imperial City diselimuti ketegangan yang semakin intens, karena, yang dihadapi Demon Imperial City adalah krisis paling mengerikan dalam sejarah, yang jauh di luar jangkauan kekacauan Duk Huai. Jika Anda tidak bisa melawan, tidak akan ada Demon Imperial City di dunia. Tidak berlebihan, Yun King Hong akan meninggalkan rumah setiap hari untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan semua kepala keluarga dan raja daerah. Yun Xi tidak perlu bertanya tentang hasilnya, dia tahu dari ekspresinya bahwa mereka tidak dapat menemukan tindakan balasan yang benar-benar efektif. Lagi pula, kekuatan Xuanyuan Wen Tian terlalu menakutkan di hadapan kekuatan, strategi. Senjata yang dalam, dan jumlah yang luar biasa ini, semuanya tampak sangat pucat dan tidak berdaya, selain itu, sebagai seseorang yang telah melawan Xuanyuan Wen Tian secara langsung, dia dan yang lainnya bahkan lebih menyadari kengerian Xuanyuan Wen Tian, Yun Xi sedang duduk di atap tertinggi keluarga Yun, dengan mata tenang, diam-diam melihat kekejauhan. Dia telah mempertahankan tindakan ini hampir sepanjang sore. Pada saat ini, pakaian warna-warni berkibar di sekelilingnya, dan Little Demon Empress datang ke sisinya dengan cantik, dan berkata dengan wajah dingin, kapan kamu akan kembali ke istana iblis? Yun Xi memalingkan wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, Chai, apakah karena kamu tidak melihatku selama satu jam? Kamu sangat merindukanku sehingga kamu tidak memikirkan makanan dan minuman, dan kamu tidak bisa tidur malam, HMPH. Permaisuri iblis kecil mendengus dingin, Jangan lupa, kamu sekarang adalah anggota keluarga kekaisaran iblisku, karena kamu kembali, tentu saja kamu harus tinggal di istana kekaisaran iblis, aku tahu. Yun Xi berkata tanpa daya, tapi ibuku selalu enggan melepaskanku. Kamu takut istri permaisurimu dan Sue R akan cemburu. Setelah mengatakan ini, Little Demon Empress tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke samping, tidak menatap matanya, Uh. Yun Xi meraih tangan Little Demon Empress, menariknya dengan lembut, dan memeluk tubuhnya yang halus dan indah di lengannya, aku tidak tahu apakah Yu R dan Sue R akan cemburu. Tapi istri Chai ku pasti cemburu, kamu. Mata Little Demon Empress bingung, dan kemudian dia dengan keras kepala memalingkan wajahnya, tapi dia tidak mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari pelukan Yun Xi. Oke, saya mengerti. Mulai besok, saya akan berada di rumah Yun pada siang hari dan kembali ke istana Yao Huang untuk menemani istri Chai saya pada malam hari. Suara lembut Yun Xi membuat tubuh halus Little Demon Empress melunak, dan dia berbisik. Aku baru saja mengatakannya dengan santai, kamu tidak perlu memaksa. Suara Little Demon Empress tiba-tiba bergetar, karena dia merasakan telapak tangan Yun Xi tiba-tiba menutupi dadanya, dan dia mulai mengerang pelan. Little Demon Empress berjuang tanpa sadar, tetapi kudanya mengendur lagi, membuatnya mengamuk, tetapi napasnya menjadi sedikit pendek, dan wajahnya juga memerah. Dengan gerakan pergelangan tangan Yun Xi, telapak tangannya dengan terampil menembus langsung kepakaian berwarna-warni dari permaisuri setan kecil. Menikmati bentuk dan kelembutan lemak salju di telapak tangannya tanpa halangan, dan menghela nafas di dalam hatinya, lemak peri dan batu giyok cairan Frozen Cloud Asgard sungguh sangat. Mudah digunakan, sudah bisa memegang seluruh telapak tangan Anda. Kelemah lembutan permaisuri setan kecil ditukar dengan agresifitas Yun Xi. Dengan gerakan ringan, dia melepaskan ikat pinggang gaun berwarnanya dari belakang. Dan dengan tarikan jarinya, menarik roknya langsung ke pinggangnya. Payudaranya langsung terbuka ke udara, jika ini di istana iblis, dia bisa membiarkan Yun Xi melakukan apapun yang dia inginkan, tapi ini adalah keluarga Yun. Sedikit kesejukan menyapu tubuhnya yang berotot salju, dan dia segera mendorong Yun Xi menjauh seperti sengatan listrik, dan buru-buru membungkus gaunnya, keagungan permaisuri iblis menghilang saat ini. Kamu, kamu sepertinya sudah lama duduk di sini. Apa yang kamu pikirkan? Takut tindakannya akan melukai harga diri Yun Xi. Little Demon Empress menggigit bibir bawahnya sedikit dan berkata secara proaktif. Saya sedang memikirkan pertanyaan yang dipikirkan semua orang. Jika Suanyuan Wen Tian datang lagi, bagaimana saya harus menghadapinya? Yun Xi menghela nafas sedikit, dan berkata dengan agak melankolis, dalam tiga bulan terakhir, karena suweir, kekuatanku yang dalam telah meningkat pesat. Tingkat pertumbuhannya lebih besar dari sebelumnya, dan aku merasa bahwa seluruh tubuh potret itu benar-benar terlahir kembali, dan telah mencapai alam yang tidak pernah terbayangkan di masa lalu, dan bahkan memiliki perasaan tak terkalahkan. Tapi, kekuatanku jelas meningkat sangat banyak, tapi bahkan jika aku bergandengan tangan denganmu dan suweir, aku masih tidak bisa mengalahkan Suanyuan Wen Tian, kata-kata Yun Xi membuat pipi Little Demon Empress memerah. Dan dia tiba-tiba berkata, Yun Xi, kamu harus berjanji satu hal padaku, Yun Xi samar-samar tersenyum, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa jika Suanyuan Wen Tian datang ke alam iblis ilusi lagi, dia ingin aku menggunakan tabut mendalam primordial untuk membawa semua orang pergi dan meninggalkanmu sendirian? Itu benar. Permaisuri setan kecil mengangguk berat, hari itu, Suanyuan Wen Tian telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk secara paksa menerobos formasi pelindung. Namun demikian, kami bertiga bergabung, tapi kami masih bukan tandingannya, meskipun dia tampaknya terluka parah, tapi dia belum menyentuh fondasinya sama sekali, sebelum dia melarikan diri untuk pertama kalinya. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dalam tiga bulan lagi, darah sihirnya akan terbangun sepenuhnya, dan pada saat itu, kekuatannya akan mencapai apa yang disebut, sempurna. Tampaknya tidak mengkhawatirkan, jika semuanya menjadi kenyataan, maka kemunculan kembali Suanyuan Wen Tian akan menjadi lebih menakutkan. Akhir-akhir ini, saya juga berpikir tentang bagaimana menangani Suanyuan Wen Tian, tetapi saya tidak dapat menemukan kemungkinan. Jika saya tetap tinggal dan melawan dengan paksa, saya hanya akan mati sia-sia. Melarikan diri bukanlah hal yang memalukan, tetapi yang paling pilihan yang masuk akal. Kekuatan Suanyuan Wen Tian terlalu abnormal, pasti ada kemacetan dan efek samping yang besar. Dan kamu dan Suer menjauh untuk sementara waktu, suatu hari, kamu pasti akan bisa mengalahkannya, karena itu adalah pilihan yang paling masuk akal, maka tentu saja kami harus ikut denganmu. Kata Yunce sambil mengerutkan kening, aku tidak bisa pergi. Permaisuri Iblis kecil menggelengkan kepalanya dengan tegas, jangan lupakan identitasku. Aku adalah Kaisar Iblis Ilusi, penerus wasiat Kaisar Iblis yang berusia 10.000 tahun. Jika aku lari pergi, aku tidak hanya akan menghianati kota Kekaisaran Iblis dan Iblis Ilusi bahkan menginjak-injak martabat garis keturunan Kaisar Iblis, dan menghianati kehendak dan semua kemuliaan garis keturunan Kaisar Iblisku selama ribuan tahun. Setiap orang harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, daripada menunggu kematian. Hanya aku yang mati dalam pertempuran dan tidak melarikan diri, oke. Yunce mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu, tentu saja aku akan tinggal bersamamu, bodoh. Little Demon Empress memarahi dengan dingin, jika kamu mati, siapa yang akan menjaga dan melindungi keluarga dan wanitamu, dan siapa yang akan mengalahkan Suanuan Wentian di masa depan dan menyelamatkan ilusori Demon Realm. Nada Little Demon Empress melunak, dan dia berkata dengan lembut, jangan lupa, aku adalah orang yang sekarat. Bahkan tanpa Suanuan Wentian, umurku akan kurang dari dua tahun, dia berbalik dan berkata dengan lembut. Yunce, di akhir hidupku, aku cukup puas untuk menjadi suami dan istri bersamamu. Daripada menunggu kematian, lebih baik aku bertarung dengan kehendak Kaisar Iblis. Dan mati dengan terhormat, rumah, selama kamu bersedia berjanji padaku tentang hal ini, sampai hari itu tiba, tidak peduli apa yang kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Setelah selesai berbicara, Little Demon Empress terbang dan pergi jauh. Ketika sosok itu menghilang dari pandangan Yunce, sebuah suara berguma mencapai telinga Yunce. Ketika kamu kembali ke istana Iblis, kamu diizinkan untuk membawa istri permaisurimu bersama Sue R. Yunce, bab 870 bintang Dewa Darah. Huh. Yunce jatuh terlentang di atap, dan berkata dengan lembut, aku sudah kehilangan peri kecil, bagaimana aku bisa kehilanganmu lagi? Tapi, apa yang harus aku lakukan? An-er, kita akan mengunjungi kakek buyut kita. Harap patuh, tidak jauh dari sana terdengar suara lembut seperti angin dari nomor 7 di bawah langit. Dia menggendong bayi-bayi di pelukannya, dengan senyum hangat di wajahnya, dan langkahnya ringan. Dengan Xiao Yun yang tidak pernah meninggalkan sisinya, menggoda putranya dari waktu ke waktu, kedatangan Xiao Yong An membuat suami istri yang sudah sangat mesra itu semakin bahagia dan hangat, bahkan bayang-bayang bencana yang membuat kepanikan seluruh kota tidak bisa mencairkannya. Kakak Yun, menurutmu An-er akan terlihat seperti apa saat dia besar nanti, tentu saja seperti kamu. Jika ada lebih seperti kamu, pasti akan lebih cantik, hehehe, An-er, apakah kamu mendengar itu? Kamu harus lebih sering melihat ibumu setiap hari, dan kamu akan tumbuh menjadi pria yang cantik. Juga, ketika kamu dewasa, kamu harus menghormati kakek dan pamanmu baik Yunce. Jika tidak ada paman Yunce, ibu kis dan ayah tidak akan pernah melihatmu lagi. Berbicara tentang kakak laki-laki, aku belum pernah melihatnya akhir-akhir ini, dan aku tidak tahu bahwa dia sekarang. Xiao Yun menghela nafas pelan, aku selalu merasa dia menjadi sangat berbeda akhir-akhir ini, Yunce. Aku juga merasakannya. Nomor tujuh di bawah langit berkata pelan, di masa lalu, setiap kali aku melihat kakak Yun, aku akan merasakan perasaan yang mendominasi dan sangat meyakinkan. Tapi setelah kembali dari Golden Crow Lightning Flamme Valley, setiap kali aku melihatnya, saya selalu merasa bahwa dia memiliki banyak hal dalam pikirannya, aku mungkin tahu alasannya. Xiao Yun berkata dengan cemas, saudara Yun mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan anak kita, tetapi anaknya sendiri seharusnya berusia 5 tahun sekarang, tetapi dia bahkan belum pernah melihatnya, bahkan hidup dan kematian, ini selalu menjadi bagian yang paling menyakitkan di hatinya. Sekarang dia telah menyelamatkan anak kami. Tetapi tidak dapat menemukan anaknya sendiri, bahkan kakak tertua pun pasti merasa tidak nyaman dan menyalahkan dirinya sendiri sehingga dia tidak dapat melepaskannya. Aku bodoh, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana menghiburnya? Aku hanya bisa berharap kakak tertua bisa segera keluar, kakak Yun, pasti akan baik-baik saja. Kata nomor tujuh di bawah langit dengan percaya diri, diam-diam melihat suami dan istri pergi, Yun Che menghela nafas diam-diam, jadi saya telah menyebabkan banyak orang mengkhawatirkan saya, sepertinya saya benar-benar harus menyesuaikan keadaan saya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Yuan Ba sekarang. Xia Yuan Ba adalah salah satu dari sedikit potensi ancaman di mata Suanyuan Wen Tian. Dengan temperamen Suanyuan Wen Tian yang jelas terdistorsi, Xia Yuan Ba di benua langit yang mendalam pasti akan jatuh ke dalam cengkeramannya. Saya harap dia bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya. Yun Che menutup matanya, dan kesadarannya tenggelam ke dalam dunia mutiara racun langit. Dunia hijau zamrut benar-benar sunyi, dan sepertinya suara tidur nyenyak Hong Er sangat jernih. Hong Er, bangun. Yun Che datang ke tempat tidur dan menepuk pantat kecil Hong Er. Tempat tidur batu giyok ini awalnya adalah tempat peristirahatan Jasmine, tetapi sejak Hong Er tiba, tempat tidur itu telah ditempati olehnya sepanjang waktu, bagaimanapun, dia pada dasarnya makan dan tidur. Terkadang saat dipanggil, dia akan tidur nyenyak di pedang, dan dia mungkin tidak bangun selama setengah jam, ham. Hong Er terbangun oleh tamparan ringan Yun Che. Dia membuka matanya dan berkata dengan bodoh, Tuhan, aku sedang bermimpi indah. Mengapa aku membangunkannya tiba-tiba? Sangat enak, mimpi. Hong Er, apakah kakak perempuanmu Jasmine meninggalkan sesuatu untukmu untuk kamu berikan kepadaku? Saat itulah dia pergi, Yun Che meluruskan tubuh mungilnya dan bertanya, Hah. Hong Er mengedipkan matanya yang mengantuk, menarik rambut Juhong dengan tangan kecilnya, dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi sedih, Entahlah, aku lapar sekarang, jadi aku tidak bisa memikirkan apapun. Yun Che mengulurkan tangannya, dan meraih dua pedang panjang yang sangat jernih dan melepaskan aura Emperor Provoon, Oke, ayo makan, wow. Terima kasih Tuhan, Hong Er benar-benar mengantuk, matanya cerah, dia memeluk dua tangan Emperor Provoon Trealm, mulutnya terbuka lebar, dan dengan retak, celah berbentuk gigi muncul di pedang yang lebih keras dari besi hitam, meskipun saya sudah lama terbiasa dengan penampilan gigi Hong Er yang menakutkan, saya masih merasa ketakutan setiap kali melihatnya. Saat Hong Er melahapnya, dalam sekejap mata, Hong Er memakan dua Emperor Provoon Sword, tidak meninggalkan sisa apapun. Puas, dia menepuk perut kecilnya, yang tidak berubah sama sekali. Dan tiba-tiba berkata dengan tajam, saya ingat. Saudari Jasmine ingin saya memberikan ini kepada guru, Hong Er mengangkat tangan kecilnya, mengangkat tenda putih kecil yang cerah, di diri Yun Che bergerak sedikit, dia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut memegang Baimang di tangannya. Tiba-tiba terdengar suara Jasmine dari Baimang bergema di hatinya, Yun Che, aku meminjam tiga tetes esensi darahmu untuk membentuk kembali tubuhmu hari itu, dan berjanji akan memberimu setetes darah Dewa Bintang sebagai kompensasi. Sekarang, sesuai janjiku, aku akan memberimu setetes darah Dewa Bintang ini, penyempurnaan kekuatan Dewa Bintang membutuhkan metode yang sangat khusus. Anda tidak dapat memurnikan kekuatan ilahi di dalamnya dengan kekuatan Anda sendiri. Tetapi itu dapat menggantikan umur Anda yang hilang karena hilangnya tiga tetes esensi darah beberapa waktu, jika aku tidak bisa lagi berada di sisimu, maka setetes darah Dewa Bintang ini adalah hadiah terakhirku untukmu. Yun Che menatap kosong pada cahaya putih di tangannya. Darah Dewa Bintang, ini adalah esensi darah jasmin. Ketika kesadarannya kabur, darah Dewa Bintang yang terjerat dalam cahaya putih tiba-tiba terbang menjauh dari telapak tangannya, terbang langsung ke tengah alisnya, dan kemudian secara paksa menyatu ke dalam tubuhnya. Kesadaran Yun Che memisahkan diri dari dunia mutiara racun langit dalam sekejap, dan pada saat yang sama, perasaan hangat dan dingin yang aneh dengan cepat menyebar dari pusat alisnya ke seluruh tubuhnya. Dia dengan cepat duduk, mengumpulkan energinya dan mulai menyerap darah Dewa Bintang. Ketidaknyamanan singkat berlalu, dan darah Dewa Bintang secara bertahap meleleh sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Panca inderanya mulai menjadi lebih jelas, gelombang vitalitas melonjak ke seluruh tubuhnya, dan fisiknya sedikit terasa meningkat, tetapi selain itu, energinya yang dalam tetap tidak berubah. Seperti yang dikatakan suara jasmin, itu bisa sangat meningkatkan umur Yun Che, tapi pada dasarnya tidak meningkatkan kekuatannya yang dalam. Darah Dewa Bintang benar-benar menyatu ke dalam tubuh. Yun Che membuka matanya, dan rasa hangat yang mendalam membanjiri seluruh tubuhnya, juga hatinya. Dia mengangkat kepalanya. Melihat kekejauhan dan berbisik pada dirinya sendiri dengan lembut, jasmin, apakah kamu benar-benar meninggalkan setetes darah Dewa Bintang ini hanya untuk menebusku, sambil berbisik, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, benua Changyun, negara fuswilayah Jiangdong, di bawah gunung Taishu. Hutan bambu besar terbentang dari kaki gunung Taishu hingga gerbang selatan gerbang Taishu yang jauh cabang-cabang bambunya lebat dilihat dari kejauhan, hijau zamrut yang kaya memenuhi. Seluruh bidang penglihatan, pada hari kerja, daun bambu yang bergoyang di sini akan selalu membawa angin sepoi-sepoi yang sangat segar, yang membuat orang merasa segar kembali. Dan sepertinya jiwa pun sedang dibasuh dengan lembut, tapi hari ini, angin dari hutan bambu membawa aura darah merah yang menyengat, retakan, dengan cahaya pisau berbisa, panah darah beterbangan, dan sesosok tubuh tinggi jatuh dengan keras. Sudah ada tumbukan mayat di sekelilingnya, tujuh tua, Su Hengshan bergegas maju, memeluk tubuh pria itu, matanya yang lebar penuh dengan darah dan air mata. Orang terakhir yang berdiri di sampingnya juga jatuh. Tanah di bawah kakinya dan daun bambu di sekelilingnya sudah berlumuran darah, dan mayat menutupi seluruh bidang penglihatan. Dan inilah orang-orang yang berdiri di depannya dengan nyawa mereka dan membela martabat terakhir tai sumen. Sekarang, kecuali dirinya sendiri, mereka semua jatuh, tuan cepat pergi. Pria jangkung itu bergumam kesakitan, lalu menutup matanya dan mati total, tujuh tua. Su Hengshan mengeluarkan raungan yang menusuk hati, seluruh tubuhnya gemetar hebat karena rasa sakit dan dendam, Hehehe, ayahku tersayang, kamu sangat mengecewakanku, sekelompok besar orang mengepung Su Hengshan, beberapa dari mereka mengenakan pakaian tai sumen, dan beberapa dari mereka berpakaian hitam, itu adalah pakaian Heimoya. Dan yang berdiri di depan adalah putra satu-satunya Su Hengshan, Su Hauran, kamu berjanji kepada kami bahwa selama kami membiarkan Ling'er pergi jauh, kamu akan menyerahkan kunci harta karun dengan jujur. Tetapi pada akhirnya, kamu mengingkari janjimu dan dengan keras kepala menolak, membunuh begitu banyak orang dengan sia-sia. TSK-TSK, bagaimanapun juga itu semua milikku. Tetua dan kolega, itu benar-benar tak tertahankan, Su Hauran tersenyum bangga sebagai pengontrol, tapi tidak ada jejak tak tertahankan di wajahnya, penatua ketiga Su Hengshan, penatua Su Wangji semuanya hadir, dan bahkan Heimukinya dari benteng Blackwood. Mereka semua mencibir di wajah mereka, tetapi posisi mereka, mereka semua berdiri di belakang Su Hauran, di belakang mereka adalah orang-orang dari Heimuya, dan total 80% murid sekte Taisum, hanya 20% murid Taisumen yang mengikuti Su Hengshan, semuanya telah dibantai secara brutal sekarang. Kamu, kamu bajingan. Su Hengshan berbalik, menunjuk ke arah Su Hauran dengan jari gemetar, dan ada kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya di pupil darahnya, aku sudah mewaspadai Su Hengiwe dan Blackwood Fort selama ini. Aku tidak menyangka, dasar bajingan, uhuk, uhuk, uhuk. Su Hengshan menggoyangkan tubuhnya dan batuk dalam jumlah besar darah dari mulutnya, Hei, kata Su Hengiwe sambil mencibir, Hauran jauh lebih kuat darimu, pemborosan yang keras kepala. Di atas kapal besar Seven Stars Divine Mansion, klan Tai Suku akan berada di ketinggian matahari dalam sebuah instan, dan seluruh kerajaan Fusu akan tak berawat. Berani menipu. Dan jika Hauran diterima sebagai murid istana bintang tujuh, ceka-ceka, itu tidak sesederhana Guangzhong Yaozu, Hei, Hei, Hei mukinya menatap Su Hengshan dengan puas dan penuh kasih sayang, lalu menundukkan kepalanya pada Su Hauran dan berkata, Tuan Klan Muda, saat kau memasuki istana bintang tujuh di masa depan, tolong jangan ragu untuk mendukungku sedikit. Hahaha, Su Hauran tertawa bangga. Penuh kemenangan? Tentu saja. Jika bukan karena Tuan Kastil Blackwood, bagaimana Tuan Muda ini memiliki kesempatan untuk disukai oleh istana bintang tujuh? Su Hengshan, Su Hauran memanggil namanya secara langsung, setiap orang yang tidak tahu bagaimana memuji sudah mati, kamu harus menyerahkan kunci harta karun dengan patuh sesegera mungkin untuk menghindari lebih banyak penderitaan. Lagi pula, ayah yang menyiksa dia untuk hidup selamanya, kamu bajingan, kamu bajingan. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan pernah mendapatkan kunci harta karun. Su Hengshan berkata dengan kejam, memegang erat pedang berlumuran darah di tangannya, melepaskan roh jahat yang mencengangkan keseluruh tubuhnya, suatu hari, kamu akan mendapatkan pembalasan, retribusi. Su Hauran menyipitkan matanya dan tertawa sinting. Hahahaha, retribusi yang kamu sebutkan bukan berarti orang bernama Yunce itu? TSK TSK TSK, sumbuh menyedihkan. Aku sudah berada di siang hari selama enam tahun. Meng, aku belum bangun sampai sekarang. Omong-omong, saya meminta orang-orang dari Istana Bintang 7 untuk menanyakan tentang Yunce dan Xia King Yue. Akibatnya, pada tingkat itu, kedua nama ini tidak ada sama sekali. Dikatakan, bahkan nama-nama yang mereka katakan padamu saat itu semuanya palsu, dan kamu masih bermimpi bahwa dia benar-benar akan kembali untuk menikahi Ling R. Oh, sangat sulit menunggu adik perempuanku yang malang selama enam tahun, utusan dari Istana Ilahi telah tiba, pada saat ini, tangisan yang dalam datang dari belakang, hanya lima kata, tetapi itu membuat wajah semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, sesosok muncul di samping Suha Oran seperti hantu. Wajahnya tegas, serba hitam, dengan tato tujuh bintang bertautan di dadanya, melihat orang ini, semua orang sujud dengan panik seolah-olah melihat Dewa Sejati turun, salam untuk utusan Istana Ilahi. N. Utusan Istana Ilahi mengeluarkan lubang hidung yang lemah, yang merupakan tanggapan, utusan Istana Ilahi, Ha Oran tidak tahu bahwa Anda datang berkunjung tiba-tiba, jadi tolong perbaiki. Menghadapi pria berbaju hitam, kesombongan Suha Oran sebelumnya menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan wajah penuh ketakutan dan kegelisahan, HMPH. Utusan Istana Ilahi mendengus dingin, dan melirik Suhengshan, apakah dia Suhengshan itu? Ya, ya, utusan Istana Ilahi benar-benar terlihat seperti obor. Suha Oran dengan cepat menyanjungnya, heh, menjadi begitu kejam terhadap ayah kandungku sendiri, dia benar-benar orang yang bisa melakukan hal-hal hebat. Utusan Istana Ilahi tersenyum dengan acuh tak acuh. Dan tidak tahu apakah itu pujian atau ejekan, terima kasih, terima kasih atas pujian dari utusan Istana Ilahi. Adalah keberuntungan Ha Oran untuk melayani Istana Ilahi. Suha Oran berhati-hati. Di belakangnya, Suhengiwe, Hei Mookinya dan yang lainnya juga menundukkan kepala dalam-dalam. Tanpa atmosfer berani bernafas, di mana barang-barangnya? Utusan Istana Ilahi bertanya dengan dingin, uh. Suha Oran panik, berkeringat deras dan berkata, kami telah mencari di seluruh klan Taisum, tetapi kami belum menemukannya. Satu-satunya yang mengetahui kunci harta karun itu adalah, hanya dia, HMPH. Utusan dari Istana Ilahi Mata menjadi dingin, semua orang telah ditangkap. Tetapi begitu banyak orang tidak bisa memaksa keluar, benar-benar sampah, Suha Oran mendengus keras di tenggorokannya, dan dengan cepat berkata, dia. Dia awalnya berjanji bahwa selama dia membiarkan putrinya menjauh, dia akan menyerahkan kunci harta karun itu. Tanpa diduga, dia tiba-tiba mundur. Namun, tolong tanya utusan Istana Ilahi jangan khawatir, yang lain telah jatuh ke tangan kita, dan hanya masalah waktu sebelum kita dapat mengekstrak kunci harta karun itu, putrinya. Utusan Istana Ilahi menyipitkan matanya dan berkata, HMPH, karena dia sangat peduli pada putrinya, dia harus membawanya kembali dan melihat apakah dia bisa tutup mulut, mata Suha Oran berbinar, dan dia bergema berulang kali, utusan Istana Ilahi itu bijak. Hauran akan mengirim seseorang untuk menangkap Su Ling'er. Ketika Suhengshan, yang terluka parah, mendengar ini, dia langsung meraung seperti serigala yang putus asa, kamu bajingan. Jika kamu berani menyakiti Ling'er, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, tunggu. Utusan Istana Ilahi tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan berbahaya, kunci harta karun kemungkinan besar ada pada putrinya, ah. Kata-kata utusan itu mengejutkan semua orang, dan ekspresi Suhengshan tiba-tiba berubah, dan perubahan ekspresinya jelas jatuh ke mata utusan Istana Ilahi. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, kamu benar-benar membiarkan Su Ling'er itu pergi. Apakah kamu mengirim seseorang untuk mengikuti di belakang? Ini, ini. Suhengshan benar-benar bingung, dan berkata dengan gemetar, Su Ling'er hanya, hanya seorang gadis berambut kuning yang tidak berguna. Aku benar-benar tidak menyangka Suhengshan menempatkan hal yang sangat penting. Aku. Aku kemudian mengirim seseorang untuk mengambil, HMPH, tidak perlu, banyak sampah yang tidak berguna. Utusan Shenfu berbalik dan berbisik ke hutan bambu yang kosong, kirim semua orang, perintahkan keluarga kerajaan-kerajaan Fusu dan semua sekte untuk memelokade seluruh kerajaan Fusu, gali tiga kaki ke dalam tanah dan temukan Su Ling'er untukku, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat, ya. Dari kedalaman rimbunan bambu yang kosong. Terdengar jawaban yang dalam.